Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Sahabat bintang yang dirahmati oleh Allah Teriring doa Semoga sahabat dan saudara sekalian Ada dalam keadaan sehat wa alafiyah Amin Allahumma amin Sahabat Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah 185 Bismillahirrahmanirrahim Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadan Adalah bulan Ditulungkannya Al-Quran Persisnya adalah Bulan yang mana Pada waktu tersebut Kali pertama Allah turunkan Al-Quran Inilah kemudian menjadi Dalil Landasan hukum Argumentasi Umat Islam Khususnya di Indonesia Sering memperingati Nuzulul Al-Quran Momentum ini baik sekali Bukan berarti Di luar Ramadan kita tidak memperingati Tapi justru di Ramadan ini menjadi titik balik Menjadi momentum tepat kita Untuk mengingat turunnya Al-Quran Dan kemudian kita Memanfaatkan kesempatan tersebut Untuk banyak membaca Al-Quran Lihat Firman Allah Ta'ala Wahyu pertama Yang Allah turunkan Melalui Jibril kepada Nabi Muhammad Adalah Perintah Yaqara Bismi Rabbika Alladhi akhalak Bacaklah Dengan menyebut nama Tuhan Alladhi akhalak Yang telah menciptakan Luar biasa Sahabat bintang Allah Memerintahkan kita Tidak tanggung-tanggung Menggunakan Kata kerja bentuk perintah Tata bahas Arab Menyebutnya Fi'alul Amr Yaqara Bacalah Ya Bacalah Padahal saat itu Tidak ada yang diperlihatkan Untuk dibaca Bacalah Ini ada dua hal Saudara Bisa kita membaca Secara tekstual Atau textbook Tulisan-tulisan pada media tertentu Atau kita membaca alam raya Makanya dalam beberapa kesempatan Ayat Al-Quran Allah mengingatkan Afala yang zuruna ilal ibilik Kayifahulikot Apakah mereka tidak memperhatikan Bagaimana untak diciptakan Wa ilas sama'i kayifahrufi'at Bagaimana langit ditegakkan Tanpa tiang Tanpa konstruksi Itu maksudnya apa? Agar kita membaca Fenomena alam raya Sebab ayat Ada ayat Quraninya Itu adalah Tekst Al-Quran Yang Dalam media Yang kita sebut dengan Mushab Ada yang kedua disebut dengan Ayat-ayat kauniyah Ayat yang terbentang Di alam semesta Artinya kita membaca Saudara Tapi ingat Membaca itu Harus dengan dasar Bismi Robbik Dengan nama Tuhan Kita melakukan penelitian Kita menulis Membaca Itu semua harus dalam rangka Mencari ritu Allah Khususnya lagi Tentu kita adalah membaca Al-Quran Secara general dan substantif adalah Membaca alam raya Ada para peneliti Ada profesor Mereka membaca Itu membaca Dan semuanya dalam rangka Mencari ritu Allah Ramadan ini Dengan adanya Turun Al-Quran Pada bulan tersebut Menjadi isyarat Petunjuk Buat kita Bahwa Ramadan adalah Bulan literasi Bulan untuk banyak membaca Dan tentunya Dengan banyak membaca Insya Allah Kita akan banyak tahu Secara khusus Membaca Al-Quran tentunya Tapi tidak sekadar membaca Tapi kita memahaminya Dan secara umum Kita bisa saja Membaca banyak hal Yang bermanfaat Dan menambah wawasan Termasuk juga Berita-berita yang positif Semoga Allah SWT Membimbing kita Untuk senantiasa Melakukan amal-amal ibadah Amal kebaikan Karena Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Wallahul Muwafiq Ila akumittariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.